Aparat Satreskrim Polres Metro Depok menangkap dua tersangka jaringan pemalsu surat kendaraan bermotor dan buku nikah di tempat tinggalnya di kawasan Sukmajaya Kota Depok, Jawa Barat, Kami Siang. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto menyatakan, MH dan F diketahui sudah beberapa kali melakukan pemalsuan STNK, BPKB, hingga buku nikah. Keduanya memiliki tugas masing-masing. MH mempunyai kemampuan di bidang desain grafis, sementara F bertindak sebagai pencari konsumen. Dari praktik kejahatan yang dilakukan, kedua tersangka bisa memperoleh keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Untuk satu surat kendaraan yang dipalsukan, kedua tersangka memasang tarif 400 ribu hingga 700 ribu rupiah. Sementara untuk buku nikah, 1,2 juta rupiah. Kemungkinan besar, kemungkinan besar dari sindikat atau pelaku curanmor untuk melegalkan kendaraannya. Beberapa kali pemesanan dilaksanakan lewat kurir datang, kemudian pengirimannya bisa diantar kurir lagi, terkadang juga beberapa kali menggunakan jasa ekspedisi. Akibat perbuatannya, para tersangka kini mendekam di ruang tahanan Mapol Res Metro Depok. Kedua tersangka dikenakan pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan dengan ancaman 6 tahun penjara.